Intro Lagi bahasanya ada atas bahasa Torikat Yang Zohir ini secara bahasa hakikat Apa sebutannya? Ujudullah Itu dia Selain Ujudullah apa lagi? Hakikatullah Selain hakikatullah? Aynullah Wujudullah Hakikatullah Nyata Allah Yang Zohir ini Wujudullah Yang Zohir ini Sebenar-benarnya Allah Yang Zohir ini Sebenar-benarnya Nyatanya Allah Itu maksudnya? Kita ambil lagi paham yang di atas hakikat Yang Zohir ini Kalau kita gunakan dengan bahasa Makripat Nah ini ini Makripat lagi Siapa yang Zohir ini? Al Allah Supaya tak takut kali kita menggunakan bahasa itu kepada orang yang belum sampai Saya pahamnya Siapa yang Zohir itu? Tidak ada lain Allah itu sendiri Baru naik ke atas Tidak ada lain Allah itu sendiri Itu maknanya Ya Allah Yang Zohir itu yang Zohir itu Yang Zohir kan Yang Zohir dibatinkan Kenakan bahasa yang insan itu diri Bapak Ibu sendiri Namun diri Bapak Ibu sendiri Bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu Akan tetapi kenyataan aku Berarti kata-kata ini untuk menghantarkan Makna disebalik kata-kata insan Dibalik kata-kata Bapak dan Ibu Itulah aku Sekarang insan itu Berzohir dan berbatin Karena memandang yang batin pandang kepada yang Zohir Mandang yang Zohir pandang kepada yang batin Yang Zohir dibatinkan Yang batin dizohirkan pandang satu wujudnya Wujudnya itu disebut insan-insan Itu Bapak Ibu Sekarang insan itu Zohir dan batin Ini mempatrikan kecil tadi Insan itu Zohir Zohirnya itu Nampak pada Tubuh Insan itu juga batin Batinnya itu nampak pada Aruh Apa maksudnya itu? Insan itu Zohir Insan itu Zohir nyata pada tubuh Insan itu batin nyata pada Ruh Makanya Kumpulan tubuh dengan Ruh Kumpulan Ruh dengan tubuh Itu yang disebut namanya Insan Sekarang kita haluskan kajinya Bagaimana cara menghaluskan kajinya Kalau memang Tuhan itu Zohir dan batin Yang aku itu Zohir dan batin Yang disebut namanya insan Insan itu ada tubuh Ada Ruh Kita haluskan kajinya Karena insan itu nyatanya aku Kata Tuhan Yang tubuh ini Yang Zohir ini Yang nyata pada tubuh Inilah yang bernama Muhammad Sedangkan Ruh Yang batin ini Inilah yang bernama Allah Maka dikatakan Allahuruhun Wa Muhammadun Jasadun Allah itu batin Nyata pada Ruh Muhammad itu Zohir Nyata pada tubuh Kumpulan Allah dan Muhammad Kumpulan Muhammad dengan Allah Itu adalah Esa Tunggal Karena dia adalah Esa dan Tunggal Maka kumpulan Allah dengan Muhammad Muhammad dengan Allah disebut namanya Insan Maka Insan inilah Yang dikatakan Allah itu sendiri Al-Insanu Nafsi Wa'ana Nafsuhu Itu bahasa apa tuh? Insan itulah Allah itu sendiri Maripat tuh Itu maksudnya tuh Bapak Ibu Insan tuh Jadi insan itu Secara bahasa Maripat Allah itu dah Wallahu Nafsiun Wa'ana Nafsahu Ujudahu Allah itu ya diriku Ya diriku itu yang Allah tuh Memangnya ada yang lain lagi Nah gak ada Bukan berarti ketika Ustadz menyebut ini Bukan berarti Bapak Ibu Paham tentang ilmu ini Bapak Ibu jadi Tuhan Ini ingat ujung kata nih Belajar ilmu Maripat Bukan ingin Mengaku Tuhan Belajar ilmu Maripat Bukan ingin jadi Tuhan Belajar ilmu Maripat Jangan merampok hak Tuhan Tapi belajar ilmu Maripat Untuk mengenal dan memahami Hanya dia satu-satunya Yang ada Ujud secara mutlak Itulah makna yang sebenarnya Makanya kalau sudah sampai Kita pemahamannya Berhentilah menyebut-nyebut itu lagi Berhentilah untuk mencari-carinya lagi Karena yang dicari itu Sudah berjumpa Yang dicari itu Sudah bertemu Rupanya yang dicari Itu sebenarnya Sudah nyata pada diri sendiri Itu maksudnya tuh Jadi insan itu Yang Allah Secara makna hakikat Insan itu apa bu? Hakikat lagi nih Disebut apa? Ahujudullah Walik juga kaji disini Insan itu secara tarikat Disebut apa? Mir Insan itu secara sari Disebut? Abdillah Hamba Allah Hamba Allah Hamba Allah Maknanya Hamba itu yang Allah Hamba itu yang Allah Allah itu yang hamba Ini cara penyampaian kaji aja Bapak Ibu Makanya Karena kita ini Keasikan duduk di syariah Keasikan kita menyebut Hamba Allah Sehingga kita tak tahu Siapa Hamba Allah Yang sebenarnya Kita asyik disini Tak mungkin lah Hamba jadi Allah Allah jadi hamba Bermain akal disitu Itulah Itulah nafsu Padahal Sebelum ada dirinya Siapa Ada dulu? Jangan Allah dulu Sebelum ada dirinya Siapa ada? Itulah ayah bundanya Iya ibu bapak Itu yang disebut Namanya kidam tuh Kidam tuh apa artinya? Kidamnya terdahulu Jadi ya Jadi sebelum adanya anak Siapa yang lebih dahulu ada? Itu ibu bapak Itu apa maksudnya Tuhan Maka melihat Kidamnya Allah tuh Lihatlah kepada anak Ya Anak itulah Sebenarnya Sebelum ada dirinya Yang lebih dahulu Adalah ayah bundanya Maksudnya Jadi sebelum ada dirinya Sebelum namanya ada alam Sebelum namanya ada kehidupan Sebelum ada namanya langit dan bumi Sebelum adanya menah nur Siapa yang lebih dahulu ada Sebelum adanya nur Kehidupan Al-Raslu, Kursi dan Mahfuz Allah Berarti Nur itu Itu yang disebut Wajah alulahu min ibah di juz'an Alam ini Wajah alulahu min ibah di juz'an Dirimu ini Wajah alulahu min ibah di juz'an Bahagian daripada diriku Itu cara penyampaian aja lagi itu Sebenarnya bahagian daripada diriku itu Itu bahasa Tajali Tajali min tajali Ibarat lautan Ibarat lautan Bapak Ibu Ini lautan Ini lautan Lalu Kita ambil Gelas Kemudian kita saw Airnya Nah pindah sini Pertanyaannya Ini pertanyaannya nih Bapak Ibu Untuk mengantarkan paham ini Kan udah jelas sebenarnya Sama ke air yang di dalam gelas ini Dengan air yang di lautan ini Sama Apa sebabnya sama Bapak Ibu? Air dari diri yang sama Asalnya ini dari diri yang sama lautan Pertanyaan yang kedua Kalaulah air yang di dalam gelas ini Sama asalnya Dari diri yang sama Dari lautan Maka air yang di dalam gelas ini Apa sebutannya Ini sebutannya tau Apa sebutannya Apa istilahnya Bagi air yang ada di dalam lautan ini Ah dia sebut bahagian itu Bahagian itu tuh bahasa kitanya Bahagian Bahasa tautnya Tajali Bahasa hakikatnya Wujud Allah Inilah wujudnya air laut tuh Jadi kalau Bapak Ibu Ingin merasakan Namanya air laut Jangan diminum seluruhnya air laut tuh Ambil aja Saya tetes Letakkan disini asin tuh Anda tahu Dari lautan tuh Ingin mencari Dan menemui Allah Cukup pada diri ini Ajalah Sudah jelas Sudah Kenapa diri ini Karena diri inilah Adalah bahagian Daripada diri Dirinya Makanya Tak perlu kita Main kaji Kaji alam Alam ini amat luas Kita mencari Bapak Ibu Cari yang terkecil Lalu Nah diri ajalah Karena diri inilah Bahagian daripada dirinya Makanya untuk merasakan Namanya air laut itu Asin atau tidak Jangan diminum air laut tuh Semuanya Ambil aja Yang sedikit Yang di dalam gelasnya Coba sesendok Kalau banyak juga Sedikit aja Rupanya memang Air laut tuh asin Kenapa? Karena yang diminum Itu lah bahagian Daripada air lah Laut yang asin itu Atau maksudnya Nah ini kias Kemana makna kias Yang sebenarnya Ini hantarkan nih Makanya kalau kias itu Tidak dihantarkan Kepada makna hakikatnya Maka orang sibuk Berkias-kias Tapi dia sendiri Tak tahu dia makna kias Yang sebenarnya Dari apa yang diceritakan itu Kita ini ada Dalam tiada Tidak ngerti dia Kita ini ada Dalam tiada Adanya kita Dalam tiada Siapa yang tiada Siapa yang ada Bingung Berputar-putar Disitu dia Akhirnya Dibilang lah Ke jenis sesat Karena gak dihantarkan Kepada yang sebenarnya Benarnya Makna kias Yang sebenarnya Ya Allah itu Adalah Laut Kalau laut Lautan yang contoh itu Kan ada batasannya Ada tepiannya kan Allah tidak ada tepiannya Allah tidak ada batasannya Kalau Allah tidak ada Tepian dan batasnya Maka kita inilah Setetes Bahagian daripada Lautan itu Yang disebut Allah Kita inilah bahagian Daripada Tuhan Kita ini yang wujud Allah Kita ini yang cermin Allah Kita ini yang hamba Allah Kalau udah paham Bapak Ibu udah sampai Bapak Ibu disitu Mengenal diri Bapak Ibu Siapa benarnya Diri Bapak Ibu itu Barulah dapat Jawabannya Man Arofa Napsahu Siapa yang sudah Mengenal dirinya Disitulah dia Mengenal Tuhan Kenapa Yang dirinya itu Adalah si hayat Hayat itu nyawa Nyawa itu nafas Nafas itu ruh Ruh itu normamat Normamat itu adalah Sifat Sifat Yang sifat itu adalah Zat yang zat itu aku Disitulah dia mengenal Tuhannya Rupanya Dirinya ini Adalah rahasia Tuhan Kalau diri ini Rahasia Tuhan Maka dirinya inilah Sebenar-benarnya Tuhan itu sendiri Ketika Bapak Ibu Sudah kenal diri Bapak Ibu itu Sebenar-benarnya Rup Yang sebenarnya Benar Tuhan Man Arofa Bahu Siapa sudah Mengenal Tuhan Tuhan itu yang dirinya Fasadal Jasad Maka hancurlah Jasadnya itu Hancur Dirinya itu Kalau sudah Hancur Dirinya Maka diri Siapa yang Wujud Diri Allah Yang wujud Apa kata Allah Ini kata Allah lagi Innal abdi Iza ahbaptuhu Kotaltuhu Faizah kotaltuhu Wa'ana dia tahu Sesungguhnya Hambahku Apabila dia telah Aku cintai Maka aku bunuh dirinya Kalau dia Aku bunuh dirinya Wa'ana dia tahu Pengganti dirinya Itu aku Kalau pengganti dirinya Itu aku Akulah Sebenar-benarnya Yang wujud tuh Akulah yang melihat Aku yang mendengar Aku yang berkata Aku yang mengatai Aku yang berkuasa Aku yang berkendak Aku yang mendiri Aku yang ruku Aku yang berjalan Inilah nyatanya Aku Akitika itu Kalalisanho Itu kesumpulan kaji Itu Kesumpulan kaji Kalalisanho Tidak ada lagi diri Bapak Ibu Jadi diri Bapak Ibu Tidak lagi Berzohid Dan tidak lagi Berbatin Diri Bapak Ibu Memang tidak Pernah ada Selama-lamanya Memang sejak mula Ada Tidak pernah ada Selama ini Ngaku-ngaku Ada aja Tapi setelah tahu Dirinya tidak ada Barulah malu sendiri Ketika malu sendiri Yang malu itu yang mana Yang ekor Yang malu itu yang wajah Awajah Makanya ketika sholat Istighfar Astagfirullahaladzim Malu itu Tutup di majat Astagfirullahaladzim Itu yang rahsianya Sama orang kentut Kenapa orang kentut Pusak atau durot Tau beda pusak dengan durot Kalau pusak Itu dia melasui bunyinya Melasui itu apa Tidak berbunyi dia Tapi bau demak Luar biasa Itu pusak namanya itu Tapi kalau durot Puh Dia besar bunyi Tapi tak bau bau Ketika ini keluar durot Kentut Kenapa yang dibasu itu Tidak wajah Eh tidak Tidak ekor Kenapa itu wajah Karena yang malu Itu yang merasa berdosa Itu yang mana Yang ekor Merasa berdosa Itu yang wajah ini Wajah Yang merasa berdosa Makanya dibasu wajahnya Saya habis sholat Astagfirullah Memang ada kita yang sholat Tidak ada kita yang punya diri Sebab siapa mengatakan diri Wujuduka hijabun Wujuduka hijab Hijabun Wujuduka Zanbun Adanya wujud dirimu Itu adalah hijab Adanya wujud dirimu Itu yang dosa Jadi jangan kita terhijab Dengan diri sendiri Supaya kita tidak terhijab Dengan diri sendiri Keluar kita dari sendiri Bahasa ustaznya Berhenti lah jadi orang Berhenti jadi orang Lalu Lain ngerti bisa Jangan ngaku-ngaku orang juga Berhenti lah jadi manusia Walaupun kita dikatakan manusia Tapi manusianya kita Bukanlah Kenyataan kita Walaupun kita disebut orang Bahwa kita ini orang Tapi orangnya kita Bukanlah Kenyataan diri kita Walaupun kita punya diri Tapi Diri kita itu Bukanlah kenyataan Diri kita Lalu siapa diri kita Siapa orang Siapa manusia Itu yang Allah itu Allah itu yang sebenar diri Allah itu yang sebenar orang Allah itu yang sebenarnya Insan dan manusia itu Sudah habis Gaji ini Bapak Ibu Sudah perlu Ngaji-ngaji lagi Sudah habis gaji Kenan dari mana Kita mau ngambilnya Mau dari atas Mau dari bawah Dari kanan Kiri samping Itu juga dia Apa maksudnya Diambil dari atas Dari bawah Dari kanan Kiri Dari dalam Itu juga dia Contoh Ini contoh Biar banyak Ini Kita buat Ini apa Bapak Ibu Ya Apalah namanya Apa namanya ini Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak betul Buah Buah Ada buah kayak gitu Menurut Ibu Mungkin buah apa namanya itu Makanya sesuai dengan selera Masing-masing Apakah kates kan namanya Pati kan namanya Ketelo kan namanya Pepaya kan namanya Gandul kan namanya Keliki kan namanya Ya Atau yang lain namanya Mau apel Ada apel kayak ini Ini apel milenial nih Ya Apakah namanya itu Mangga Tesserala Jadi jangan tertipu Dengan berasa Ustaz Kita ambil contoh yang sebenarnya Kita sepakat aja Apa namanya ini Apa namanya Apa namanya Ustaz apalah Ngerti buat Kita anggap Pepaya aja lah Pepaya Pepaya tahu Ada yang tak tahu Pepaya Kalau enggak ada yang tahu Pepaya Jangan Menjadi orang Indonesia lagi Anggap Pepaya Lalu Pepaya ini Bapak Ibu Lihat-lihat Pepaya ini Kita potong-potong Kita potong-potong Di cincang-cincang Potongan Pepaya itu Sampai 500 potong Kalau kecil Sebesar ini Mungkin 300 potong Ya Supaya fokus Bapak Ibu Yang dipotong itu Adalah Pepaya Dibuat Pepaya Sini Pepaya ini Potong 200 potong 300 potong Pertanyaan Ustaz Adakah Bapak Ibu Jumpai Di dalam 300 potong Pepaya itu Mangga Adakah Di situ Namanya Mentimun Adakah Di situ Namanya Semangka Kenapa Di dalam 500 potong Pepaya itu Tak dijumpai Di situ Namanya Mangga Tak dijumpai Namanya Mentimun Tak dijumpai Namanya Semangka Karena yang dipotong Pepaya Karena dia Satu-satu Satunya Kalau Allah Itu satu-satunya Yang wujud Ini yang sebenarnya Niha Kali tadi Contoh aja Kita antarkan Kepada yang sebenarnya Kalau Allah Itu yang wujud Dia satu-satunya Hanya Allah Bukan Pepaya Allah Satu-satunya Maka Apa yang ada Di alam Yang Bapak Ibu Lihat ini Apakah Wujudnya Manusia Apakah Wujudnya Hewan Apakah Wujudnya Tubuh-tumbuhan Apakah Wujudnya Planet Planet Maka Yang terpandang Pada Hewan Tubuh-tumbuhan Manusia Dan planet Itu yang terpandang Apa Terpandang Allah Itulah Itulah yang disebut Seluruh yang Bentuk Yang berbeda Wujud Yang lain Itu disebut Namanya Kenyataan Untuk memandang Dirinya Apa bedanya Yang ini Mau dipotong Besar Mau potong Kecil Mau runcing Bentuknya Mau opal Bentuknya Dia juga Pepaya Namanya Kita Bukan Allah Namun Tidak 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 Kalam 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 Tuhan Kalam Tuhan Tukun Kalam Kun Itu Jadi Itu ilmunya Itu Ini dah Memahaminya Jadi Tak ada Diri Bapak Ibu Lagi Disitu Makanya Jangan Ngaku Jangan Sebut Dia Yang Pahami Aja Itulah Maksudnya Jadi Rahmatan Lilalamin Dan Rahmatan Pilalamin Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Diri Bapak Ibu Lagi Disana Zohid Dan Batin Ini Dujung Kaji Sikit Kalau Tak Ada Bapak Ibu Lagi Disana Zohid Dan Batin Siapa Sebenarnya Wujud Zohid Dan Batin Siapa Lihat Allah Kalau Allah Diri Yang Zohid Dan Batin Pertanyaannya Bapak Ibu Jawab Siapa Yang Bermak Ripat Siapa Yang Berhakikat Siapa Yang Bertarikat Siapa Yang Bersyariat Siapa yang bersyariat Inilah Maksudnya Berhentilah Engkau Muhammad Yang Mengatakan Engkau Yang Sholat Akulah Rob Yang Sholat Aku Yang Bersyariat Aku Yang Bertarikat Aku Yang Berhakikat Dan Aku Yang Bermak Ripat Jadi Bukan Kita Tidak Sholat Ini Turun Lagi Bahasa Kebawah Bukan Kita Tidak Sholat Bukan Kita Tidak Beribadah Tetap Beribadah Tetap Sholat Namun Jangan Kita Mengaku Kita Yang Sholat Dan Beribadah Akan Tetapi Yang Sholat Dan Beribadah Itu Siapa Itu Maksudnya Kalau Tidak Sampai Kita Kesana Maka Terjebaklah Kita Dengan Ayat Fawai Lulil Musoleen Neraka Wilt Bagi Orang Yang Sholat Maksudnya Bagi Orang Sholat Itu Yang Merasa Dirinya Yang Sholat Itu Tapi Kalau Tidak Ada Lagi Diri Bapak Ibu Yang Merasa Diri Bapak Ibu Yang Sholat Tidak Kena Ayat Itu Karena Allah Yang Yang Sholat Dia Yang Menyaksikan Dirinya Sendiri Itu Jadi Jangan Dibayang Bayangkan Juga Kalau Dibayangkan Allah Itu Bukan Aku Siapa Ada Dujud Nanti Itu Ada Yang Membayangkan Ada Yang Dibayangkan Jangan Di Imajinasikan Allah Kalau Di Imajinasikan Allah Itu Ada Juga Dujud Itu Jadi Gimana Caranya Sholat Lagi Ustaz Hanya Nikmati Jalan Allahu Akbar Ini Membaca Surat Ini Mendengarkan Bacaan Surat Hati Sudah Menyaksikan Akan Diri Sendiri Dada Menghadap Kekibrat Akal Fikir Mengawasi Dan Mengontrol Apa Yang Dibaca Apa Apa Yang Didengar Mulai Dari Awal Sampai Pada Salam Sedangkan Rasa Menikmati Diri Sendiri Udahlah Siapa Yang Merasakan Siapa Menikmati Siapa Yang Memacah Siapa Ya 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 Itulah Maknanya Allah Yang Menjalankan Takdir Diri Sendiri Cuma Kata Itu Tak Boleh Disampaikan Lagi Sebab Kalau Disampaikan Lagi Muncul Pertanyaannya Masa Iya Masa Iya Itu Lagi Munculnya Itu Tuhan Menyembuh Dirinya Sendiri Ini Pertanyaan Itu Makanya Orang Yang Sudah Paham Ya Cukup Diam Tapi Kenapa Disampaikan Ini Untuk Menghantarkan Paham Bagi Orang Yang Hatinya Pingin Mengenal Tuhan Itu Yang Sebenarnya Kalau Orang Tak Pingin Mengenal Tuhan Tak Pingin Belajar Ilmu Ma'rifat Jangan Disampaikan Kalau Disampaikan Pun Apa Kata Allah Berbusah Pun Mulut Kita Menyampaikan Allah Itu Yang Hak Itu Kepada Dirinya Maka Dia Mengatakan Nehi Nehi Aku Tak Percaya Kamu Sesat Sesat Jadi Kalau Dia Sudah Berpaham Sesat Tentang Ilmu Ma'rifat Untuk Apa Disampaikan Juga Untuk Apa Gunanya Disampaikan Emas Dikasih Diserak Serakan Sama Dia Untuk Apa Gunanya Itu Maksudnya Itu Tapi Kalau Sudah Ada Keinginannya Belajar Mengenai Tuhan Sampaikan Itu Yang Penting Bagi Keluarga Kita Lebih Dahulu Karena Masuk Sorga Itu Tak Enak Sendirian Masuk Sorga Itu Sama Sama Karena Allah Yang Bila Apabila Ayah Memberiman Ibu Memberiman Suami Isi Beriman Anak Cucu Menantu Beriman Cici Cicinya Beriman Jamaah Yang Beriman Ustaz Yang Beriman Tetap Istiqomah Sampai Akhir Hidupnya Al Hak Nabihim Zuryat Ahum Maka Aku Yang Mempertemukan Kalian Semua Di Dalam Sorga Menjadi Satu Keluarga Yang Utuh Kembalinya Ini Baru Menakal Kita Dalam Menjelaskannya Walaupun Tak Serumah Kita Nanti Di Sorga Dengan Anak Dan Menantu Kita Namun Masih Satu Komplek Perumahan Sorga Beruntung Juga Kita Kita Kalau Sudah Punya Menantu Walaupun Tidak Serumah Kita Menantu Kita Tapi Masih Di Bandung Ini Juga Masih Di Jawa Tengah Ini Juga Masih Di Indonesia Aman Juga Kita Kita Ini Yang Si Atap Itu Mesti Dipahami Yakin Kita Bapak Ibu Apapun Yang Kita Cari Ia Tidak Lain Adalah Jalan Sampai Kepada Allah Sampai Kepada Allah Berjumpa Allah Jangan Dicari Juga Aku Jangan Dicari Juga Aku Lagi Pas Tua Jalan Jalan Hidup Itulah Namanya Rido Kita Menjalani Apa Menjadi Ketetapan Dan Pilihan Allah Kan Rido Allah Dicari Itu Kalau Sudah Rido Allah Dicari Rido Sajalah Lagi Terhadap Apa Menjadi Ketetapan Dan Pilihan Allah Jangan Ingin Atur Tuhan Juga Lagi Kalau Ingin Atur Tuhan Belum Tahu Dia Dirinya Sebenarnya Ini Berdagang Dengan Allah Bernegosiasi Dengan Allah Menggalas Dengan Allah Tawar Menawar Ya Belum Ibadah Itu Dikerjakan Ya Allah Kalau Aku Kerjakan Ini Apa Pahlanya Kalau Aku Masuk Surga Nanti Surga Nama Berapa Kamu Jangan Jadi Tuhan Lagi Jadi Jangan Ingin Atur Tuhan Bapak Ibu Patu Aje Lagi Jadi Kalau Bzikir Jangan Zikir Macam Macam La Ilallah La Ilallah Ada Ada Yang Lain Ada Yang Hujud Yang Tanya Aku Jangan Pengen Ini Baca Sekir Ratus Baca Sebelah Ibu Adapet Ini Inilah Yang Yang Tertipu Kita Nanti Bapak Ibu Makanya Si Abel Kode Jailani Bapak Ibu Ketika Beliau Masuk Ke Masjid Lalu Dilihat Dalam Masjid Itu Ada Yang Sedang Sholat Ada Yang Sedang Bazikir Ada Yang Sedang Baca Al-Quran Lalu Beliau Belum Belum Memberikan Tausia Setelah Yang Sholat Saya Sholat Yang Bazikir Saya Bazikir Saya Baca Al-Quran Barulah Beliau Mengatakan Sesungguhnya Tuhannya Orang Yang Sholat Ada Di Bawah Telapak Kakiku Sesungguhnya Tuhan Yang Berzikir Ada Di Bawah Telapak Kakiku Sesungguhnya Tuhannya Yang Baca Al-Quran Juga Ada Di Telapak Kakiku Maka Orang Heran Semuanya Apa Maksud Seh Lalu Mereka Pertanya Wahai Tuhan Apa Yang Kau Maksudkan Tuhannya Yang Sholat Yang Berzikir Baca Al-Quran Ada Di Batal Pak Kakimu Lalu Dia Senyum Diambilnya Sesuatu Rupanya Ada Sesuatu Yang Dilihat Tuhannya Orang Yang Sholat Tuhannya Orang Yang Berzikir Dan Baca Al-Quran Rupanya Uang Dinar Bapak Ibu Uang Dinar Itu Uang Mas Orang Yang Sholat Tujuannya Dunia Orang Yang Berzikir Tujuannya Dunia Orang Yang Baca Al-Quran Tujuannya Dunia Siapa Yang Beribadah Yang Sholat Yang Berzikir Yang Baca Al-Quran Tujuannya Dunia Maka Dunialah Yang Menjadi Sembahannya Dunialah Yang Menjadi Tuhannya Sedangkan Allah Hanyalah Sebagai Wasilah Dan Perantara Saja Bagi Dirinya Untuk Mendapatkan Tujuannya Itulah Dunia Lihat Kita Ambil Dari Bawah Ke Atas Ini Bahasa Nabi Siapa Yang Mengejar Dunia Maka 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 Akhirat Akan Lepas Siapa Yang Mengejar Dunia Akhirat Akan Lepas Yang Pertama Yang Kedua Siapa Yang Mengejar Akhirat Maka Dunia Akan Ikut Ya Naik Kita Ke Atas Siapa Yang Mengejar Allah Dunia Dapat Akhirat Juga Dapat Naik Lagi Ke Atas Makin Licin Jalannya Siapa Yang Mengejar Allah Tujuannya Dunia Dan Akhirat Maka Dunia Dan Akhirat Inilah Sebagai Tuhannya Sedangkan Allah Hanyalah Sebagai Budak Saja Perantara Saja Bagi Dirinya Untuk Menapakan Dunia Dan Akhirat Inilah Beribadah Ada Udang Di balik PE Allah Jalaha Kalau Udah Allah Semuanya Insya Allah Allah Yang Memberkati Dirinya Sendiri Allah Yang Merahmati Dirinya Sendiri Dari Allah Bagi Allah Dan Untuk Allah Karena Allah Yang Merahmati Dan Memberkai Dirinya Kalau Dalam Bahasa Al-Quran Siapa Yang Sudah Benar-benar Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Allah Bukakan Jalan Keluar Bagi Dirinya Allah Beri Dia Reski Dari Jalan Yang Diduga Duga Anggallah Sajalah Itu Mesti Mahaminya Bapak Ibu Ini Yang Tauhid Itu Begitu Jadi Jangan Kita Beribadah Itu Kena Yang Lainnya Makanya Robiatul Al-Adawiyah Yang Mewakili Ibu Ibu Tayyarubani Bandung Ini Apa Kata Robiatul Al-Adawiyah Beliau Mengatakan Ketika Ada Orang Bertanya Kepada Dirinya Pada Saat Robiatul Al-Adawiyah Itu Berjalan Di Tengah Pasar Dibawanya Seember Air Di Tangan Kanannya Dibawanya Obor Di Tangan Kirinya Lalu Orang Punt Bertanya Wahai Robiat Apa Yang Engkau Pegang Itu Yang Aku Bawa Ini Seember Air Di Tangan Kananku Yang Aku Pegang Ini Adalah Sebu Obor Untuk Apa Engkau Lakukan Itu Aku Membawa Sember Air Ini Tujuannya Aku Ingin Memadamkan Api Neraka Supaya Orang Beribadah Tidak Lagi Takut Diancam Dengan Azab Dan Sisa Neraka Makanya Aku Padamkan Api Neraka Itu Aku Siram Dengan Air Yang Sember Sedangkan Obor Yang Di Tangan Kiriku Ini Aku Bermaksud Ingin Membakar Sorga Supaya Orang Beribadah Tidak Lagi Karena Mengejar Ngejar Sorga Supaya Dia Tidak Mengejar Ngejar Sorga Aku Bakar Sorga Ini Bahasa Mahabah Ini Bahasa Rasa Bapak Ibu Jangan Dibawa Logika Jangan Gilo Ini Bahasa Rasa Apa Maksudnya Ketika Api Neraka Sudah Padam Disebab Disiram Dengan Air Ketika Sorga Itu Sudah Terbakar Hilang Sebab Sudah Dipakarnya Pada Saat Harapannya Telah Putus Kepada Sorga Karena Sorga Terbakar Pada Saat Dia Tidak Lagi Takut Dengan Neraka Neraka Sudah Padam Ketika Itulah Hatinya Jiwanya Benar Benar Full Long 100% Tertuju Hanya Kepada Allah Itulah Yang Menzirkan Ibadah Tunikmat Jadi Kita Tidak Lagi Beribadah Itu Dihantui Dibayang Bayangi Oleh Neraka Azam Dan Siksa Dan Jangan Pula Kita Beribadah Itu Kena Diiming Dengan Pahala Dan Sorga Sebab Sekiranya Sorga Tak Jadi Diciptakan Pahala Tak Jadi Allah Berikan Pasti Kecewa Bertoh Eh Dibilang Allah Itu Cengelat Pembohong Gitu Andai Kata Neraka Saja Yang Ada Sorga Tidak Ada Apakah Orang Beribadah Seperti itu Maukah Dia Beribadah Lagi Neraka Dia Yang Ada Mau Beribadah Kita Neraka Juga Yang Ada Sorga Tidak Ada Kita Beribadah Antilah Beribadah Lagi Karena Yang Di Arab Jumpa Jadi Kalau Orang Beribadah Itu Bukan Kena Sorganya Bukan Kena Takut Nerak Tapi Kena Allah Mau Neraka Yang Penting Dapatkan Pemilik Sorga Dapatkan Pemilik Neraka Dapatkan Pemilik Dunia Dapatkan Pemilik Akhirat Siapa Pemilik Sorga Neraka Dunia Akhirat Allah Rupanya Allah Itulah Yang Sorga Allah Itulah Yang Pahala Allah Itulah Yang Neraka Allah Itulah Yang Azab Siksa Apa Maksud Kalimat Itu Hati-hati Memahaminya Memahaminya Tentu Memahaminya Secara Makna Hakikat Apa Makna Hakikatnya Sorga Dan Apa Makna Hakikatnya Neraka Hakikat Sorga Itu Adalah Ridallah Ridhonya Allah Kalau Bapak Ibu Di Dalam Hidup Ini Sudah Mendapatkan Ridho Dan Kasih Sayang Allah Maka Sebenar Benarnya Hidup Bapak Dan Ibu Di Dunia Ini Sudah Berada Di Dalam Sorganya Allah Tidak Saya ulangi Lagi Kalau Bapak Ibu Sudah Mendapatkan Ridho Allah Sudah Mendapatkan Kasih Sayang Allah Maka Hidup Kita Di Dunia Ini Sudah Berada Di Dalam Sorganya Lalu Apa Itu Neraka Neraka Itu Suhtullah Murkanya Allah Kalau Kita Sudah Mendapatkan Murkanya Allah Kita Sudah Mendapatkan Kemaraan Allah Hidup Kita Di Dunia Ini Sudah Berada Di Nerak Surganya Surganya Itu Mesti Dipahami Hakikat Itu Namun Hakikat Itu Sempurna Setelah Nyata Syariat Pada Saat Kita Meninggal Dunia Ketika Kita Dunia Sudah Berada Dalam Sorganya Allah Meninggal Kita Sempurna Sorganya Allah Itu Dalam Bentuk Kenikmatan Di Alam Barzah Itu Bagi Orang Yang Tidak Mengenal Allah Mendapatkan Kemurkan Allah Sempurna Pula Neraka Itu Bagi Dirinya Dalam Bentuk Alam Yang Menyiksa Akan Dirinya Sempurna Benarnya Itulah Ridho Dan Suktullah Itu Kalau Sudah Sorga Bagi Diri Kita Tidak Ada Neraka Itu Lagi Sebaliknya Juga Begitu Kalau Sudah Neraka Bagi Dirinya Tidak Ada Sorga Bagi Dirinya Apakah Bagaimana Kita Sebenarnya Kemana Tujuan Kita Sesungguhnya Kita Mau Sorga Ini Jalannya Kata Allah Kamu Mau Neraka Ini Jalannya Kalau Kamu Ingin Masuk Sorga Tempuh Jalan Ini Kalau Kamu Ingin Masuk Neraka Lakukanlah Jalan Kesini Allah Beri Kita Keluasan Berpikir Mengambil Sikap Dan Keputusan Ini Turun Bahasanya Bapak Ibu Aku Sudah Beri Kamu Dua Jalan Ada Petunjuk Ke Sorga Ada Petunjuk Neraka Siapa Masuk Sorga Ini Jalan Siapa Masuk Neraka Ini Jalannya Terus Kamu Kamu Pilih Yang Mana Tuhan Jadi Kalau Ada Yang Masuk Neraka Jangan Disalahkan Aku Tuhan Kamu Yang Milih Itulah Peranan Akal Pikir Jangan Dibunuh Akal Pikir Jangan Dimatikan Karena Zahid Zahid Dalam Bentuk Kepat Tuhan Bentuk Ridha Allah Itu Zahid Dalam Bentuk Ketakwaan Apa Kita Lakukan Dalam Hidup Ini Kita Berkeluarga Bersuami Beranak Bercucu Dan Bernantuk Itulah Wasilah Itulah Jalan Meraih Dan Mendapatkan Keredhaan Allah Itu Yang Sebenarnya Bahkan Makna Yang Sesungguhnya Kalau Kamu Sudah Mengenal Aku Aku Ini Yang Dirimu Itu Dari Dos Sepanjang Hidup Sampai Matimu Itu Yang Akhir Kalam La Ilaha Ilallah Itu Itu Yang Dicebut Husnullah Hatimah Itu Yang Dikatakan Mati Syahid Mati Syahid Itu Mati Yang Telah Menyaksikan Allah Sempurna Zahid Dan Batin Pada Dirinya Itu Yang Akhir Kalam La Ilaha Ilallah Bukan Melapas Bapak Ibu Bukan Mengucap La Ilaha Ilallah Itu Mengenal Diri Yang Punya Nama Apa Yang Diucap Itu Dia Menyaksikan Bukan Melapas Melapas Iya Juga Kesempurna Tapi Kesempurna Melapas Itu Mengenal Memahami Menemui Orang Yang Diucap Orang Yang Dilapas Itu Itu Tiada Lain Dia Sendirilah Yang Menyaksikan Itu Ashadu Allah Ilaha Ilallah Aku Bersaksi Atas Diriku Bahwa Allah Itu Diriku Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku Bersaksi Atas Diriku Bahwa Muhammad Itu Wujud Aku Aku Juga Itu Kalau Diturunkan Bahasanya Ke Bawah Muhammad Menyaksikan Allah Allah Menyaksikan Muhammad Maknanya Allah Menyaksikan Akan dirinya Di luar dirinya Yang bernama Muhammad Itu Ilmunya Itu Ini Ilmunya Jadi Dipecah-pecah Ilmunya Disobek-sobek Ilmunya Dikuya-kuya Ilmunya Dicincang-cincang Ilmunya Supaya kita Paham Dan mengerti Bagaimanapun Semangka Ini Pepaya Ini Dipotong-potong Tetap Semangka Juga Yang Nampak Tetap Pepaya Juga Yang Nampak Tetap Mangga Juga Yang Nampak Karena Dia Cuma Satu-satunya Kita Potong Maknanya Apapun Yang Kita Ceritakan Apapun Yang Kita Bahas Apapun Yang Kita Kaji Itu Tidak Ada Lain Untuk Mengenal Dirinya Yang Sesungguhnya Dirinya Yang Ahad Jadi Tidak Ada Jadi Jadi Di Sini Allah Jadi Manusia Manusia Jangan Ada Tidak Ada Dua Wujud Menjadi Satu Wujud Satu Wujudnya Dari Dulu Karena Kita Tak Paham Siapa Allah Siapa Tidak Disitu Kadangkala Terjadi Dua Wujud Disitu Padahal Tidak Pernah Ada Dua Wujud Mana Ada Pernah Dua Wujud Nur Muhammad Itu Kan Diriku Sebutannya Nur Muhammad Padahal Aku Yang Bernama Nur Muhammad Itu Ketika Aku Zahir Ketika Aku Tidak Zahir Siapa Namaku Allah Makanya Muhammad Itu Tubuhku Allah Itu Ruhku Muhammad Itu Zahirku Allah Itu Batin Muhammad Satu Bapak Ibu Mungkin Inilah Bapak Ibu Sudah Capek Aku Sekarang Kita Buka Dan Kita Lanjutkan Musaka Bapak Ibu Jadi Kesimpulannya Jelas Jelas Terang 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 Siapa Sudah Mengenal Dirinya Kenal Tuhannya Siapa Sudah Kenal Dirinya Tuhannya Maka Kenal Hancur Dan Binasalah Akan Dirinya Tak Ada Dirinya Yang Ada Hanya Allah Allah Yang Wujud Allah Yang Awal Allah Yang Yang Allah Yang Watin Dia Memandang Dia Mendengar Dia Berkata Dia Berkuasa Dia Berkata Dia Duduk Semuanya Dia Setelah Itu Diam Lagi Jangan Sebut Juga Allah Lagi Lakini aja Faham Diam Diam Pakot Diam Diam Nida Imun Diam 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 Di dalam Apa Bapak Ibu Itu Dia Duduk Alhamdulillah Ilang Capek Ustadz Paham Di Dalam Apa Paham Di Dalam Kesah Kesadaran Sadar Di Dalam Apa Sadar Dan Kepat Tuhan Patu Di Dalam Apa Patu Dan Iman Itu Dia Orang Yang Sudah Sampai Kepada Makham Tuhan Duduk Dia Diam Diam Di Dalam Paham Paham Di Dalam Kesadaran Sadar Di Dalam Kepatuan Patu Di Dalam Keimanan Sudah Sadaqallahul Azim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ies 也可以 Bes비 Desiram Sudah Sadaqe упrzę Paham Paham Saia Spes Paham 已 Pas Fal Sao